Kita ulas singkat cerita sebelumnya, Superman menyusul Lex Luthor ke planet di Desi yang jauh dari bumi, bertemu dengan kedua orang yang menculiknya dan mempertanyakan akan keputusan L. Cole, Zed dan yang lainnya yang akan mengeksekusi Luthor hanya berdasarkan mimpi dan ramalan masa depan. Namun, justru hal itu membuat L. Cole berusaha meyakinkan Superman bahwa Luthor memang bakalan menjadi seperti apa yang mereka ramalkan. Ia menunjukkan Mother Box yang ada di Apocalypse yang kini dimiliki oleh si Luthor sebagai buktinya. Tanpa diduga, Superman kemudian menyetujui pendapat mereka dan memutuskan untuk mengeksekusi Luthor. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Superman Clark White yang berasal dari New Earth ini memang tega membiarkan Lex Luthor yang belum dinyatakan benar kesalahannya itu? Temukan jawabannya dalam ulasan video cerita komik dan sub-komik sebagian yang ke-971 ini. Semoga kalian masih mengikuti cerita Superman di era DC Rebirth ini. Tapi, sebelum kita masuk ke inti cerita video komik ini, bagi teman-teman yang belum subscribe ya, di-subscribe dulu dong, biar tambah semangat ya kan? Terima kasih juga nih kepada yang sudah subscribe. Kita ini sekarang berada di komik Action Comics edisi ke-971. Seri ini terbit pada era DC Rebirth dengan judul Man of Steel Part 5 yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2017. Ditulis oleh Dan Jurgens dan digambar oleh Stephen Sejovia. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go! Di halaman pertama ini, kita berada di Metropolis. Kita melihat ada Lois Smith dan anaknya yang bernama John Kento memasuki sebuah gedung apartemen. Yah, gedung apartemen itu adalah miliknya si Lois Lane. Oleh karena itulah, Lois Smith mengajak anaknya itu untuk menemani dia pergi ke apartemen ini. Dimana sebenarnya, Lois Smith ingin menyelidiki gedung Geneticron yang tiba-tiba menghilang di edisi yang sebelumnya. Sementara Lois Smith membuka semua file yang ada di laptopnya si Lois, Lois Smith meminta John anaknya itu untuk menonton TV yang ada di ruangan tengah, daripada dia terus selalu bertanya tentang sosok wanita yang mirip dengan ibunya sendiri. John bertanya kepada ibunya, kapan ayahnya akan kembali dari luar angkasa? Kemudian ibunya pun menjawab bahwasannya dia tidak tahu, dan yang mereka lakukan sekarang ini hanyalah bisa berharap bahwa si Croc White dapat kembali dengan selamat. Kita berpindah ke planet Nidesi, Superman yang mempercayai si El Cole dan Zed tentang rencana masa depan Lex Luthor, dia mengangkat kerah leher si Luthor sambil mengatakan kepadanya bahwa dia mempercayai akan kejahatan Luthor di masa depan. Di hadapan semua penduduk Nidesi, keputusan Superman tersebut membuat orang-orang yang ada di sana mempercayainya. El Cole kemudian menghampirinya dan menyerahkan pedangnya kepada Superman. Kemudian, dia mempersilahkan Superman untuk mengeksekusi Luthor dengan pedang tersebut. Superman kemudian mengambil pedang itu, menyebutkan bahwa dia telah bersaksi atas kejahatan Lex Luthor. Superman kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menyelidiki sejarah Lex Luthor, yang kemudian tanpa disangka-sangka, si Superman ternyata mematahkan pedang tersebut dan memberi aba-aba kepada Luthor untuk bersiap siaga. Yang dimana sebenarnya, kemudian si Superman bertarung dengan El Cole, Zed, dan Chahar yang mencoba untuk melindungi Luthor. Ternyata, strategi si Superman itu adalah merebut kembali Mother Box di saat El Cole dan yang lain menjadi sibuk, lalu mengoperkannya kembali kepada Luthor, agar dia bisa membuat bom cuyuk untuk kemudian membawa mereka berdua kembali ke bumi. Dengan sesegera mungkin, Luthor berhasil membuka bom cuyuk, dan di saat dia membawa Superman ke dalam portal, nah di saat itu juga, si Chahar memberikan instruksi kepada El Cole untuk mencegah mereka sebelum mereka masuk ke dalam portal. El Cole sempat melakukannya, hanya saja tidak kepada Superman dan Luthor, melainkan dia hanya mengacaukan portal bom cuyuk yang kemudian membuat Superman. bersama Luthor terdampar di suatu tempat, yang pastinya planet itu bukanlah planet bumi yang sangat asing bagi mereka. Entah bagaimana nih, tapi di tempat tersebut, Superman menjadi tidak berdaya oleh karena mataharinya yang berwarna merah. Ya, sebenarnya energi Superman itu berasal dari matahari yang berwarna kuning. Walaupun demikian, ya, dengan Mother Box Luthor itu teknologinya juga tidak berfungsi. Lex Luthor menjadi frustasi dengan situasinya yang seperti ini. Melihat Superman yang tidak bisa diandalkan ini, di mana si Luthor akan membutuhkannya, si Luthor menjadi marah dan mengkonfrontasinya. Tapi jelas, hal yang mudah bagi Superman untuk menghajarnya kembali, meski tanpa kekuatan penuhlah oleh karena tidak adanya sinar matahari yang berwarna kuning di tempat itu. Di saat itu, Luthor kemudian memberitahunya tentang sosok seseorang yang dulu pernah membobol kantornya yang ada di serial Superman and Crack edisi bagian yang keempat, yang sekarang dia diakini adalah sosok Superman yang ada di hadapannya saat ini. Superman tidak membantah dan terang-terangan menyatakan ketidakkepercayaannya kepada aksi Luthor yang kini mengenakan kostum dengan simbol S yang ada di dadanya. Luthor kemudian memberikan penjelasan bahwa perubahan sikapnya atas insiden kematian Thomas Kort yang ada di serial Forever Evil bagian yang pertama, ya ceritanya itu bisa kalian lihat videonya dalam playlist Forever Evil. Ya silahkan dicek ya. Dan atas kerjasamanya dengan Justice League untuk melawan orang-orang super dari bumi ketiga, Crime Syndicate, dengan pekerjasama dengan Justice League tersebutlah untuk menghentikan para Crime Syndicate yang selanjutnya dapat menyelamatkan nyawa Superman Prime Earth yang kemudian akhirnya pergi meninggalkan dunia dan si Luthor pun kemudian menggunakan simbol Superman itu sebagai penghormatan kepada pahlawan yang bernama Superman. Tentu saja, dengan apa yang disampaikan Lex Luthor tersebut, membuat Superman mendapatkan kesimpulan bahwasannya Luthor adalah orang yang tidak ada hubungannya dengan jejak kesalahan yang memaksa Luthor kepada Superman membuktikan dirinya jika bersalah. Namun sebelum Superman merespon apa yang ditanyakan oleh Lex Luthor, tiba-tiba... Ya, si L. Cole dan Zed menyusul planet yang mereka terdampar di sana yang kemudian menyerang Superman dan Lex Luthor. Tanpa pilihan lain, Lex Luthor terpaksa melindungi Superman yang tidak berdaya oleh karena kekuatannya yang tidak berguna di planet ini. Luthor berusaha menyelamatkannya dan melindunginya agar mereka berdua dapat menemukan jalan pulang yang lainnya. Yang kemudian, Luthor mengarahkan senjata yang ada di armornya ke arah L. Cole dan Zed. Kembali kita ke Metropolis. Di saat Lloyd Spitz yang masih berusaha untuk memecahkan misteri gedung Genetikron yang hilang, John yang mengetahuinya lalu memberitahu kepada ibunya bahwa dia dan ayahnya sudah menemukan gedung itu di dalam hutan belantara Amazon. Ya, cerita itu terungkap di Action Comics bagian ke-967. Yang kemudian, ada suara ketukan dari pintu apartemen mereka yang mengira yang datang itu adalah pengantar makanan atau grapefruit lah yang sempat dia pesan sebelumnya. Si Lois pun kemudian meminta John untuk membukakan pintu yang kemudian membayar pesanan mereka. Dan tanpa disangka, begitu pintu dibuka, eh yang muncul di balik pintu adalah Clark Kent. Dan cerita ini pun tetap bersambung. Oke, jadi bagaimana dengan cerita Superman yang berada di planet yang mataharinya berwarna merah? Apakah Luthor sanggup melawan L. Cole dan Zed sendirian? Temukan jawabannya langsung pada cerita selanjutnya. Klik aja langsung linknya ada di dalam deskripsi video ini. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita komik ini dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe. Dan bagi yang belum, ayo dong support kami agar bisa berkembang lagi untuk membuat konten video komik cerita seperti ini. Dan akhirnya, jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia. Karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax